Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Masa Jabatan 2019-2024, Bapak Joko Widodo. Peserta Ibu Riana Joko Widodo. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Masa Jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. G. Haji Ma'ruf Amin, Bapak Profesor Dr. G. Haji Ma'ruf Amin, Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia terpilih. Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Masa Jabatan 2024-2009, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Beserta Ibu Selfie Ananda Putri. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan, Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan, Haji Tri Sutrisno. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budhiyono. Yang kami hormati, Ibu Dokteranda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami hormati, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Para Ketua Umum Partai Politik yang hadir, Izinkan kami perkenalkan satu persatu, Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Pahlila Hadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Yang diwakili oleh Bapak Hasim Joyohadikusumo, Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Kausa Dr. Andes Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Kausa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syekho, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulhan Zulkifli Hassan, Dan Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Yang kami muliakan, Para Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Serta utusan khusus dari negara-negara sahabat, Yang mulia para Duta Besar, Dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anis Rashid Baswedan, Dan Saudara Abdul Muhaymin Iskandar, Serta Saudara Ganjar Pranowo, Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, Dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024, Para insan pers, Media cetak dan elektronik, Dalam dan luar negeri, Para tamu undangan, Teristimewa, Seluruh rakyat Indonesia, Dimanapun Saudara berada. Pertama-tama, Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah, Pada hari ini, Kita dapat menyelenggarakan sidang paripurna, Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dengan agenda tunggal, Pelantikan Presiden, Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Masa Jabatan 2024-2029, Sedang Majlis dan hadirin yang berbahagia, Sesuai dengan catatan daftar hadir, Yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, Sampai dengan saat ini, Telah hadir 709 anggota MPR, Dari 731 anggota MPR, Dengan demikian, Berdasarkan ketentuan pasal 99, Huruf C, Peraturan Tata Tertib MPR, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka, Dan korum telah tercapai, Dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Secara resmi kami buka, Dan dinyatakan terbuka untuk umum, Sidang Majlis, Hadirin yang kami muliakan, Sebagai insan yang beriman, Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Atas limpahan dan karunianya, Yang selalu dilimpahkan kepada kita, Salawat dan salam, Marilah kita senantiasa dilimpahkan, Kepada Nabi kita Muhammad, Salallahu alaihi wasallam, Pada hari ini, Kita akan melaksanakan pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden, Republik Indonesia terpilih, Hasil pemilihan umum tahun 2024, Hari ini, Adalah hari yang membahagiakan, Bagi kita semua, Bagi seluruh rakyat Indonesia, Karena, Hari ini, Bangsa Indonesia, Kembali menorehkan tinta emas, Dalam sejarah perjalanan bangsa, Yaitu, Berlangsungnya pelantikan Presiden, Dan Wakil Presiden, Hasil pilihan rakyat Indonesia, Sidang majlis dan hadirin yang kami muliakan, Pilihan yang kita jalani, Terah berhasil dengan baik, Dan kita telah bersama-sama menyaksikan, Demokrasi berjalan, Dan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri, Kita harus merayakan setiap langkah yang telah kita ambil dalam proses ini, Mari kita terus berjalan, Mari kita terus menjaga semangat ini, Menebar rasa syukur, Dan bersatu demi masa depan yang lebih baik, Kami yakin, Rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, Mulai dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Pulau Rote, Bahkan di seluruh dunia, Saat ini, Tengah menyaksikan prosesi pelantikan, Presiden, Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang akan segera kita laksanakan, Hadirin sidang majlis yang berbahagia, Pada hari ini, Bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru, Dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, Pemilihan umum tahun 2024, Telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, Yakni, Presiden Prabowo Subianto, Dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sebelum memulai masa jabatannya, Memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Mengucapkan sumpah atau janji. Sesuai amanat pasal 9, Ayat 1, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia tahun 1945, Yang menyatakan, Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden, Bersumpah menurut agama, Atau berjanji dengan sungguh-sungguh, Di hadapan majlis permusyawaratan rakyat. Sehubungan dengan itu, Berdasarkan ketentuan pasal 121, Ayat 3, Peraturan MPR, Nomor 1, Tahun 2024, Tentang tata tertib, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Membacakan keputusan KPU, Nomor 504, Tahun 2024, Tentang penetapan pasangan calon Presiden, Dan Wakil Presiden terpilih, Dalam pemilihan umum tahun 2024, Kepada Saudara Ketua KPU, Kami persilahkan. Kesalinan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 504 Tahun 2024, Tentang penetapan pasangan calon Presiden, Dan Wakil Presiden terpilih, Dalam pemilihan umum tahun 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Menimbang dan seterusnya, Mengingat dan seterusnya, Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Tentang penetapan pasangan calon Presiden, Dan Wakil Presiden terpilih, Dalam pemilihan umum tahun 2024, Kesatu, Menetapkan pasangan calon Presiden, Dan Wakil Presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto, Dan Gibran Raka Buming Raka, Sebagai pasangan calon Presiden, Dan Wakil Presiden terpilih, Periode tahun 2024-2029, Dalam pemilihan umum tahun 2024, Dengan perolehan suara sebanyak, 96.214.691, Atau 58,59 persen, Dari total suara sah nasional, Dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara, Di setiap provinsi, Yang tersebar di 38 provinsi, Dari 38 provinsi di Indonesia, Kedua, Keputusan ini, Mulai berlaku pada tanggal, Ditetapkan, Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 24 April, 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ditanda tangani, Salinan sesuai dengan aslinya, Sekjen Komisi Pemilihan Umum, Tertanda, Bernard Dermawan Sutrisno, Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum, Yang telah membacakan petikan keputusan KPU, Sidang majlis, Hadirin yang kami muliakan, Selanjutnya, Marilah kita ikuti bersama, Dengan hikmat, Pelaksanaan pelantikan Presiden, Dan Wakil Presiden, Hasil Pemilihan Umum 2024, Yang akan bersumpah, Menurut agama Islam, Dihadapan sidang paripurna, Majlis permusyawaratan rakyat, Dan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan, Kepada para petugas, Kami persilahkan, Hadirin dimohon berdiri, Persiapan pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia, Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,